Intro Halo semuanya Nah video kali ini bakal ngebahas Bulu mata atau rekomendasi Bulu mata yang murah dan bagus Ya pokoknya aku udah gak kuat banget Pingin share ke kalian Bulu mata yang selama ini aku pake Buat ke klien maupun ke diri sendiri Yaitu yang pertama ada dari Bulu mata A-Glow Ada yang udah tau kan Bulu mata A-Glow Nah udah sih ini murah, bagus Terus gampang juga didapetinnya Kalian bisa beli di online shop manapun Dan Menurut aku ini bagus banget sih Ini murah terus bagus Dan kode yang sering aku pake itu Kode G20 sama M2 Ini M2 itu wajib banget kalian punya Aku kalo beli itu satu pak, satu pak Sampai Berapa lusin ya, enam lusin gitu Untuk stock Dan Karena sebagus itu Jadi kadang-kadang suka Restocknya agak lama gitu Si gudangnya A-Glow ini Nah Jadi buat kalian yang lagi cari Rekomendasi Bulu mata yang bagus dan murah Yaitu Si A-Glow ini Cuman Ada satu lagi Merk bulu mata Yang kalian wajib punya Cuman Menurut aku Emang harganya agak pricey Tapi Kualitasnya Bagus Dan juga Apa ya Bener-bener natural deh Nah Jadi misalnya waktu itu Aku kenapa cari bulu mata yang natural banget Karena waktu itu aku pakein Eye Glow yang M2 Pukal air aku Ini menurut dia masih Cetar gitu Padahal ini tuh Bener-bener yang basic banget Cuman menurut dia Masih Terlalu kurang natural Nah aku cari-cari tuh Bulu mata yang Bagus Dan juga natural Bener-bener kayak bulu mata asli gitu Merknya adalah Abstract Eyelash Nih Kayak gini Nah Pas aku cari-cari Itu searching-searching Aku cari di Google Kalau gak salah Di Di Abstract Beauty-nya Eh Di Abstract Eye Expert-nya itu Di blog-nya Di website-nya langsung Itu harganya Satu piece segini Rp30.000 Dan Itu tuh menurut aku Mahal banget gitu Dengan kondisi Aku Nge-makeupin orang Khususnya di Bandung Itu gak sampai Satu orang itu Gak nyampe Rp400 gitu Aku kadang Tiga setengah Kadang dua setengah Kalau untuk yang Sama hijabdu Kalau yang sama herdu Emang ada Tiga ratus Tiga setengah gitu Kalau untuk Bulu matanya Rp30.000 Itu Sebenarnya Kalau tiap hari Dipake Dan Pakainya sampai Dua lapis Gitu ya Habis budget sih Iya gak sih Kalau misalnya Aku pakenya dua lapis Rp60.000 kan Berarti Jadi aku cari-cari Ada gak sih Harga retailnya Ternyata ada Tapi di warung-warung Kecil Aku juga bingung Itu aku dapetnya Di kayak Warung-warung Toko kosmetik Toko kosmetik Yang kecil gitu loh Jadi bukannya Kalau di Bandung kan Ada tuh namanya Di belakang IP Apa ya Mahmud Toko Mahmud Nah Aku gak sampai nyari kesitu sih Karena Toko Mahmud itu Sekarang Gak terlalu murah sih Barang-barangnya Udah cukup Agak mahal Tapi banyaknya Murah itu Di toko-toko kosmetik Yang kecil-kecil gitu loh Yang kayak punya cici-cici gitu Nah aku cari-cari Ketemulah di daerah Ciwasra Kalau yang kalian tahu Bandung Ketemu di daerah Ciwasra gitu Ini Dapet harganya Cuma Rp9.000 Dan sama Aku beli yang Aku beli yang Rp30.000 Terus aku beli juga yang Rp9.000 Ya sama Jadi aku juga gak tahu kenapa Beda harganya Tapi kualitasnya sama Dan ini juga asli Ori banget Dari sananya Langsung dari Kino-nya Kalau gak salah Ini abstract eyelash Itu punya Kino Jadi aku tanya ke sisinya Cik kalau Apa Bisa murah gini Ya saya dari orang Kino-nya Langsung Katanya gitu Nah ini tuh harganya Rp9.000 Rp9.000-Rp10.000 lah Pokoknya ini lebih worth Daripada yang di website Rp30.000 itu Ini aku pake yang N6 Yang Snowdrop Ini Bener-bener Apa ya Natural banget Pokoknya kalian Kalau pake bulu mata Yang natural dan bagus Pake yang abstract Yang N6 Ini ada kodonya disini Belakang Abstract yang N6 Kayak gini Ini mah Sama aja sih Kalian kayak Gak pake bulu mata Nanti aku kasih gambarnya Kayak gini nih Nah abstract N6 Ini bener-bener Kayak bulu mata Asli banget Jadi Apa ya Kesannya Cuma kayak Lebih tebal aja Tapi gak sampe Yang ngelentik Banget gitu Nah kalau yang ini Yang aku Sering pake ke Klien Yang N10 Fresia Yang kayak gini Bentuknya Nanti aku kasih gambarnya Biar jelas Kayak gini Nah ini tuh Lebih tebal Tapi pendek juga Cuma Untuk mata yang sipit Aku pakein ini Karena Jadi Kalau ada klien Matanya sipit Tapi pengen kelihatan natural Bulu matanya Aku pakein yang ini Karena ini lebih tebal Bulunya Terus juga Wing Dia itu wing Jadi makin Dari depan itu pendek Makin kesana Makin panjang Bulu matanya Nah kalau misalnya Untuk yang biasa Natural Aku pakenya yang ini Yang N6 Snowdrop Itu aja sih Rekomendasi Bulu mata yang murah Terus bagus Emang sih Yang eye glow ini Sama yang Abstrak ini Ya beda jauh gitu ya Harganya Yang ini Hanya Berapa ya Pokoknya selusin itu Gak nyampe Rp60.000 Kalau yang ini Per satu piecesnya Dia Rp9.000 Atau Rp10.000 Jadi Apa ya Tergantung kalian sih Maksudnya Mau pake yang ini Apa yang ini Tapi yang ini Emang Gak terlalu natural Natural banget Karena panjang panjang gitu Kalau yang ini Bener-bener natural banget Kayak bulu mata asli Gitu aja Rekomendasi Bulu mata Yang murah Dan bagus Dari aku Belinya dimana Kalian bisa cari di Shopee Atau gak cari Di toko kosmetik Di kota-kota kalian Tapi ke toko kosmetiknya Yang biasanya Yang gimana ya Aku juga bingung sih Cari Toko kosmetik itu Gak semuanya Kadang ada gitu Si abstract beauty ini Atau gak cari aja Di search Di Shopee Atau dimana Cari aja Abstract yang Rp9.000 Atau yang Rp10.000 Kalau yang egg loma Udah dimana-mana juga ada Cari aja langsung Oke Makanya semuanya Yang udah pada nonton Semoga video ini bermanfaat Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax